salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada suatu pertanyaan yang bagus untuk kita bahas yaitu adalah Pak Pendi salam sehat dan salam sukses mengenai pupuk penghijau daun atau pupuk daun yang disemprotkan ke daun jika mengenai batang apa efeknya jika mengenai batang sawitnya apa ada efek negatifnya jawabannya adalah sebenarnya tidak seperti contoh misalnya kayak gromor kemudian ada bifolan itu kalau dibibitan saja masih itu diperlukan disemprot disuju sekujur tanaman dan batang yang enggak ada masalah namun sekali lagi bahwa penyerapan pupuk daun dalam bentuk cairan ini akan banyak masuk ke dalam langsung ke dalam stomatanya akan terjadi penyerapan seperti itu sehingga pemberiannya adalah harusnya dilakukan ketika stomata sedang aktif-aktifnya membuka yaitu pada saat sedang melakukan fotosinsitis artinya bahwa ketika tanaman kelapa sawit itu atau bibit kelapa sawit khususnya adalah dilaksanakan di di setelah jam 8 ke atas masa itu sampai sampai jangan sampai terik banget gitu jadi memang pemberian pupuk daun ini akan sangat baik membantu percepatan-percepatan perbaikan tanaman melalui penyerapan langsung melalui stomata itu sendiri lah tapi satu lagi hal yang harus kita pahami bahwa pupuk yang diserap melalui penyemprotan daun ini adalah harus kita pahami konsentrasinya tidak semua pupuk bisa diserap melalui stomatanya itu tidak bisa mas tidak tidak semuanya bisa itu tidak artinya misalnya KCL dicairkan kemudian disemprotan ke daunnya kita harus tahu konsentrasinya berapa bahkan di dalam pemibitan kelapa sawit pun kita hanya menggunakan apa konsentrasi 0,2 persen alias 30 gram per 15 liter air yang kita gunakan untuk 500 bibit yang digunakan di pre-nursery maka sebenarnya jawabannya adalah ketika ketika menggunakan pupuk penghijau daun atau pupuk daun ini sendiri apakah mengenai batang bermasalah atau efek negatifnya jawabannya adalah tidak bermasalah mungkin terus dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagi ini terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati